Intro Assalamualaikum Wr Wb Paji Paji ini beredar di sosial media diduga yang dikatakan oleh Pak Dodi meragukan kehajian Pak Haji Paisal dan adama Pak Haji Paisal gimana Pak Haji menanggapi beredarnya berita seperti itu hahaha apanya yang dipertanyakan masalah haji diragukan kehajiannya kamu bertanya kamu ya kalau masalah haji diragukan masalah gelar haji itu kan orang yang pergi ke Mekah begitu dia pulang dari Mekah itu orang sudah memanggil haji bukanlah suatu gelar yang apa ya apa ya melalui pendidikan formal bukan tetapi itu kita pergi haji kan salah satu rukun Islam itu adalah naik haji ya naik haji ya nah saya pergi haji tentu pergi ke Mekah pulang tentu saya dipanggil orang haji dan saya tidak meminta saya memanggil haji dipanggil haji tetapi karena begitu tuntunannya ya sudah saya mau bicara apa mau berkata apa nah tapi kalau ada orang yang meragukan malah saya balik bertanya saya meragukan juga kamu menanyakan ke saya ini belum tentu orang akan bertanya seperti itu belum alasannya dasarnya orang bertanya seperti itu apa jadi saya menerangkan sekarang kepada kamu bukan dalam kapasitas saya menjawab pertanyaan orang itu karena saya belum mendengar pertanyaan orang itu dan saya belum mendengar berita seperti itu tapi oke lah kalau umpamanya kamu banyak sedikitnya mau mendengar dari saya tapi dalam konteks bukanlah saya menanggapi omongan orang karena saya belum mendengar dalam konteks saya memahami agama oke saya akan memberikan sedikit wejangan kepada kamu ini dalam konteks saya memberikan wejangan bukan dalam menanggapi ya oke di dalam persoalan beragama ini menurut saya di dalam menurut saya konteks saya beragama bagi saya beragama seseorang itu itu tidak bisa kita ukur tidak bisa kita nilai karena itu adalah urusan hatinya urusan pribadinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada sang pencipta jadi bagaimana kita menilai agama seseorang bagaimana juga masalah haji tadi bagaimana kita mengatakan seseorang meragukan masalah haji kan memang dia sudah pergi ke Mekah pulang bergerak haji masalah pengamal agama yang tergantung pribadinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang penciptanya dan itu tidak perlu digembar-gemburkan dan tidak perlu diria-riakan tidak perlu karena itu menyangkut pribadi pribadi dengan Tuhan nah sementara itu kalau seseorang itu betul-betul sudah mengarah menjalankan paham agama sesuai yang dia ketahui sesuai yang dia paham dia akan banyak sekali terjadi perubahan di dunia karena apapun yang dia lakukan apapun yang dia kerjakan dia akan selalu berpedoman kepada agama berpijakan kepada agama orang yang sudah itu menurut saya menurut saya dia akan terpatutkan agama arti maksud saya begini dia akan karena tujuan agama itu adalah memperbaiki akhlak dan judi pekati manusia nah seseorang yang beragama itu menurut saya dia akan menjaga omongannya dia akan menjaga tingkahnya dia akan menjaga sikap-sikapnya banyak sekali yang akan dia jaga dan banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi di dirinya karena di dalam agama itu menurut saya yang saya ketahui banyak sekali larang-larangan yang yang memang kalau kita kerjakan maka akan terciptalah kehidupan di masyarakat itu damai dan terang kenapa? karena dah tidak boleh tangguh rumah tangga orang tidak boleh merecoki orang tidak boleh membuat 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 gaduh yang paling utama sekali yang tidak boleh adalah merecoki kehidupan orang merecoki rumah tangga orang mengganggu rumah tangga orang menceritakan air orang apalagi berhubungan dengan air keluarga-keluarga terdekat kita jadi kalau kita di dalam beragama itu sangat dilarang itu menurut pemahaman saya saya tidak mengmentari kata-kata orang karena hanya saya ini menurut pemahaman saya seperti itu nah lepas bagaimanapun soal orang tentu pulang kepada diri masing-masing sampai di mana kita menjalankan agama sampai di mana kita memahami agama tentu pulang kepada pribadi masing-masing jadi saya tidak percaya bahwa orang menanyakan hati itu kepada kamu jentang diri saya saya mengetahui ya selesai itu sih pendapat saya tapi di dalam hal itu saya tidaklah mengatakan bahwa saya adalah orang yang benar saya ini orang yang banyak salah juga bukanlah saya orang-orang yang dikatakan semuanya betul semuanya sesuai dengan apa dengan apa ya kaidah-kaidah mungkin banyak juga hal-hal kadang-kadang yang lepas kontrol saya banyak juga tapi setidaknya saya selaku orang yang beragama saya sudah berusaha untuk mengontrol diri saya agar jangan sampai saya melakukan hal-hal yang tidak apa ya tidak sesuai dengan paham agama saya saya berusaha sekut tenaga walaupun masih banyak kesalahan-kesalahan saya baik dalam menjaga anak saya dalam dalam melindungi keluarga saya begitu juga anak-anak saya semuanya semuanya saya ini masih banyak salah saya tapi setidaknya saya dan keluarga saya berusaha saya untuk bagaimana jangan sampai berbuat salah yang paling utama sekali bagi saya dalam jangan berbuat salah itu adalah yang menyangkut urusan dengan orang kenapa karena kita berbuat salah kepada seseorang menghunakan orang lain menyinggung perasaan orang lain atau mengucilkan orang atau menyepelekan orang kalau orang tersinggung maka kita akan berdosa nah ini sangat berat untuk cara pengampunannya kenapa karena sebelum orang itu memaafkan kita Tuhan tidak akan mengampun lain lagi persoalan kita kita salah tidak ada sesuatu perintah Tuhan yang tidak kita kerjakan itu kita bersalah kepada Tuhan dengan bertobat kita kepada Tuhan dan memohon mengampun kepada Tuhan itu Tuhan akan mengampunkan tetapi kalau kita merusak artinya mengganggu orang atau menyinggung hati dan perasaan seseorang sebelum orang itu memaafkan kita Tuhan tidak akan memberi maaf jadi kalau bagi saya intinya saya memang bukanlah orang yang benar tapi saya sudah berusaha untuk bagaimana diri dan keluarga saya untuk berbuat baik berbuat baik menjaga hubungan menjaga pergaulan menjaga hati orang lain namun ada beberapa yang kadang-kadang terlanjur ya saya memang selalu minta maaf tapi setidaknya itu sudah saya tanamkan sikap-sikap seperti itu namun kalau menghadap kepada Tuhan mungkin perintah ajaran-ajaran mungkin masih banyak yang belum saya kerjakan masih banyak yang belum saya jalankan tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita mungkin kepada Tuhan kita minta maaf minta ampun minta tobat mungkin akan diampunin tetapi kalau persoalan dengan orang lain tidak dimaafkan oleh orang lain Tuhan tidak akan memberi maaf nah ini harus menjadi perhatian juga bagi kita harus menjadi pemikiran juga bagi kita di dalam kita baik berkata-kata baik bersikap maupun apa ya ya menilai sesuatu ya harus dikembalikan kepada dasar-dasar agama yang kita faham itu saja selamat menikmati terima kasih